selamat menikmati kalau satu tutup kalau biarnya kan kalau untuk yang langsung jadi borongan ya tarikh ya Allah ya Rabbi eh tricolor sekarang tanamanku Alhamdulillah ya Mbak Farida nanti siang aku tanam sekalian ya ya aku tanam sekalian aku kirim sekalian ya Mbak Farida Alhamdulillah jadi kita enggak cuma kirim satu paket ya satu paketnya ini pas kebetulan kita lagi packing sih pas kebetulan juga lagi di rumah jadi ini pas packing punya Mbak siapa ya punya Mbak Isar ini soalnya emang bukan masalah udah dibayar atau apa ya kita enggak mau terima kepepan lagi bukan masalah disitu emang ini kita lagi kekurangan tenaga ya kekurangan tenaga dari Pak Ates sendiri sekarang jarang stand-by disini pulang udah capek pulang udah capek apalagi menjelang agustusan seperti ini kan emang banyak banget rutin ini terima kasih panggilan sana sini terus Pak Faiz sendiri sekarang lagi dapet dorongan terus kemarin kita berusaha untuk ganti orang ya untuk sementara gantiin Om Faiz tapi Alhamdulillah ini ya kejadiannya seperti ini keladiku rontok semua kebanyakan mupuk ya ini akhirnya udah lah cukup mupuk aja cukup udah enggak enggak bantu nanam-nanam lagi enggak ngrepotin mbak mbak Farida emang kemungkinan emang teman-teman kan emang banyak yang di luar kota kemarin kan ya seperti mbak Farida sama mbak Isar itu kan habis dari mana ya itu kan bukan masalah mau nunggu disini besar atau segala macam tapi emang kendalanya seperti itu soalnya kalau kebanyakan kalau pegawai-pegawai kan itu dia pasti ada waktu senggang kan hari Sabtu atau pas hari Minggu ya pas hari libur kalau hari biasa pas pakatan dateng enggak ada enggak ada orang di rumah kan sama halnya seperti tempatnya mbak Nur Baniyati itu kan dia repot banget makanya dianjurkan kalau tempat mbak Nur Baniyati itu kalau dari sini kan tiga hari ya dua hari pengiriman biar nyampe sana Sabtu kita kirim hari Jumat ya apa hari Kamis aduh bang Mus ini saya kemarin ke Jatim Tolong Agung ya itu sama mbak Isar juga sama waktunya seperti itu banyak yang punya aktivitas sama dengan mbak Dwi Novianti ya mbak Dwi Novianti kemarin di Surabaya kan lama ya hampir Om Stefanus itu di Surabaya lama makanya tanaman kemarin kan baru sempat kita kirim itu sama halnya dari teman-teman ya sekiranya kalau kita misalkan mas tanamanku kirim hari ini ya sekiranya kayak kemarin punya Om Luhur sama Om El Nandes itu kemarin sempat molor tiga hari soalnya emang kondisi kita juga enggak memungkinkan ya udah kita sangkupin sebenarnya ya besok kita pakein om ternyata ada keperluan mendadak ya kita ngantarin ibu sama bapak biasa rutin ya rutin cek itu sehari ibu kedua harinya nusul bapak emang seperti ini terus namanya udah sepuh ya kita sendiri pun sering sering kumat-kumatan asam lambung apa segala macam jadi emang kendala itu enggak enggak cuma satu dua orang jadi setidaknya kita udah bilang kenapa jadinya huruf B ya itu kan kemungkinan ada kendala seperti itu mami aku jadi karyawannya bisa bantu mupuk alah bang mus pagi gak iji keteteran ini kalau aku gak pela-pelain yang di rumah kayaknya aku udah nyampe ke tempatnya bang mus padahal cuman berapa hari sih ya cuman aku gak bisa ninggalin keluarga sama sekali apalagi untuk ibu aku sendiri aku kalau dua atau tiga hari itu kemungkinan bisa tapi kalau nyampe satu mingguan itu emang kayaknya kita belum berani udah sepuh banget emang udah sering kumat-kumatan sering ini sakit-sakitan makanya kita fokus di rumah dulu kecil acap aja kepikiran itu sebelum lebaran sampai sekarang padahal itu kenapa belum kita sempet-sempetin sama sekali kalau aku yang mupuk lode satu kebun ya niatan kita sih sebenarnya bagus ya buat bantu dulu kan dia juga udah pernah masih kalau ada kerjaan aku dipanggil sih akhirnya kan itu berhubung mas Fais ya mas Faisnya dapet borongan wah ini pas beneran mau mupuk lah kita coba panggil kita gantiin udah kita kasih takaran ya untuk yang di cuman emang kesalahan kita itu ngasih pengarahannya itu di pot ukuran 20 pot yang agak besar ini takarannya segini ya nanti untuk keladi dipupuk semua tapi untuk yang punya mbak Dian sama teman-teman yang dapet lelangan jangan dipupuk nah itu dari pot 20 lari ke pot ukuran 8 itu pupuknya takarannya sama itu kejadiannya seperti ini edukasi sangat bagus banyak membantu sehat selalu mas amin doa yang sama om Stefanus ya yang penting kita sehat sukses ukuran belakangan apa hatinya kita sukses kalau kita sakit-sakit terus-terusan ya kebaik pertama jauh lebih baik ya sehat sukses gampang dicari sukses itu sebenarnya bukan dari segi materi aja sih kalau kita badan sweet luar biasa sehat itu juga banyak sih dari rekan-rekan yang dia udah sukses rumah mega apa segala macam tercukupi tapi badan dia itu ya seperti aku seperti inilah kalau insya Allah ya kalau buat makan tiap harinya alhamdulillah udah tercukupi tapi kalau lihat teman-teman yang lain ya yang ekonominya kekurangan tapi badannya luar biasa kalau kerja semangat luar biasa seperti mas Faiz ya gak punya rasa capek sama sekali gak punya ini daya tahan tubuhnya itu lebih luar biasa aktivitas mereka lebih apa ya lebih normal seperti biasa daripada kita seperti ini kan banyak duduknya apa segala macam yang tadi tadinya manggul ini sendiri nanem sendiri mupuk sendiri apa segitu sendiri ya tapi kemungkinan udah rejek di banyak orang sih kalau kita mikir kita kerjain sendiri terus-terusan kan kemungkinan gak nyampe sebesar ini nah ini dari sini rejeki buat awal alhamdulillah rejeki buat mereka mereka-mereka juga nah dari situ akhirnya kita kemungkinan keenakannya terlalu rajin aja disiram biar cepat tumbuh kalau sudah over baru meda kering itu susah mau tumbuh nah ini makanya aku ganti total untuk medianya kita paketin sekalian tiga pot jadi satu pot biar nanti kalau jualan ngejar ya ngejar target kalau kita cuma isi satu plan satu plan gak dimikkan wah ini cuma dapat satu paketan-paketan tiga pot kan repot ya nah itu jauh lebih baiknya kita paketin satu pot udah isi tiga plan siang siang mas Eko orang live kayak ini mas Eko iya mas Eko juga ya semangatnya luar biasa mas ya Allah ngiri banget aku sama jenengan siang pagi malam ya jam 12 ke atas wah itu jam 12 ke atas itu kalau mereka-mereka yang di offline jalur offline ini yang mau beli siapa-siapa makanya kalau kita live disini sampai pagi kan banyak yang bertanya live sampai pagi apa ada yang nonton apa ada yang beli itu kan kalau yang mereka gak tau ya mpuki kapan tekan kamu menenggi mas Eko emang keadaan ya yang biasanya bikin apa segala sesuatu yang isi lima lebih bagus cepat terhimpun ya emang planning kita emang jualannya beda dari yang lain dari pertama kita jualan paketan terus paketan udah mulai pada rame jual paketan kita jual umbi sekarang teman-teman jual umbi lebih rame nah ini ke depan kita emang lebih bagusnya seperti itu nah ini seperti saran bangmus ya lima paket jadi satu jadi satu pot nanti itu tumbuhnya walaupun ob sama ya ob sama itu dia banyak variannya ini soalnya kita ngejar ya ngejar ketertinggalan kalau jujur kalau aku udah tertinggal banget makanya bang joko buat teman-teman yang baru disini yang baru hadir gas terus kalau aku sendiri gak ada ini sih apa ya namanya kalau dibilang jujur ya ini aku jujur-jujuran depan bangmus ini walaupun aku ngambil plannya banyakkan dari bangmus dari maatin dari ini jujur ya ini teman-teman kalau aku sendiri dibilang bodol ya kalau bodol itu kan hancur itu kalau untuk dikeladi itu dibilang hancur ya hancur luar biasa tapi itu karena apa itu karena kesalahan kita sendiri manajemen kita itu kurang mateng kalau aku perhatiin buat perbandingan aku dulu itu sama mbak Ayu Mansa ya kalau gak salah yang dulu ambil indukan-indukan sain besar-besar di tempatnya bangmus muliadi kalau mbak Ayu Mansa itu dia lebih apa lebih menang satu ini ya lebih menang satu poin ke atas dia melakukan pencacahan dia dicacah modalnya cepat balik sama sekali cepat banget itu moternya cacahan dia jual segini 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 sedangkan planning kita itu terlalu jauh itu kan kesalahan kita sendiri soalnya kan emang ya tadinya aku gak ada kepikiran untuk jual beli online sih ya tadinya emang gak ada kepikiran yang kita ambil itu jangka panjang gak taunya dari biji apalagi untuk daun ganda ya makanya teman-teman kalau untuk perawatan daun ganda sama daun tunggal itu jangan disamain itu pertumbuhannya luar biasa untuk daun ganda ya untuk bisa dapetin umbi yang besar ya seperti kemarin yang kita lelang-lelang itu yang dari bangmus itu emang itu udah usianya hampir 2 tahun 1 tahun setengah itu paling minim umbiya udah besar-besar banget itu kita salah emang kita kalah kalah setnya disitu ya kalah poinnya kita gak melakukan pencacahan dari semua itu anggur merah apa segala macem nyuek terus dari type aksara dari yang par-par juga kita dari dulu emang gak pernah cacah sama sekali itu kesalahan manajemen kita disana kesalahannya dalam artian apa target kita offline bukan online ya akhirnya kita lari ke online dari kita jual hybrid romosan yang di online itu kok luar biasa masya Allah ini pelakunya cepet banget daripada di offline untuk keladih akhirnya kita beli yang agak mahal beli yang agak mahal beli yang agak mahal dari yang par dari yang ini dari yang ini yang lebih bagus ya untuk keladihnya tapi strategi kita ya strategi kita itu masih sama kita belum melakukan pencacahan sama sekali kita masih fokusnya terlalu jauh untuk pikiran kita kan kalau biji panen lebih banyak bisa minim seratus bisa nyampe ribuan bahkan seperti itu itu yang menjadikan kita bisa kalang kaput seperti ini sekarang ya seperti sekarang ini itu memang udah kalah setar sih kita ngejar daun ganda kenapa kita mau ngejar dari daun tunggal kita belanja di tempatnya bangmus itu kan daun ganda belum bombing banget ya bangmus kita ambil disana itu kalau kita melakukan pencacahan kemungkinan modal itu udah berkali-kali lipat pulang itu tapi kita enggak melakukan pencacahan dan lain sebagainya itu kalau aku lihat sepak terjanya siapa namanya mbak ayuman saya dulu disana itu masih Allah belinya hampir bareng tapi dia udah jual untuk cacahannya berapa banyak plan itu itu kesalahan kita disana kenapa baru sekarang kita melakukan pencacahan tapi kalau aku tenang tapi kalau aku tenang aja sih aku masih ada jalur offline toh emang kalau aku untuk dikeladi sendiri ya soalnya kalau untuk keladi meledak di pasar offline itu baru sekali dulu jamannya di offline ya bukan online ini meledak keladi itu tahun 2008 atau 2007 itu itu untuk jenis wayang itu dulu sempat bombing luar biasa terus kemarin keladi pun bombing lagi itu baru yang nyampe konsumen itu kan kebanyakan paling tisu terus keladi tisu keladi-keladi kebun ya itu yang kemarin bombing di offline sedangkan untuk hybrid-hybrid itu kayaknya baru satu dua untuk di offline jadi untuk kedepan itu kalau untuk keladi menurut aku sih menurut aku sendiri enggak tahu nanti pandangan teman-teman seperti apa itu masih masih jauh banget kalau untuk keladi di offline pokoknya gas terus iya masih kau pokoknya jauh kendaraan kalau aku kan mungkin ya mungkin fokusnya di ini makanya aku kan kalau sama om siam ini pokoknya kalau aku masih berdiri jangan pernah apa ya berhenti untuk menanam soalnya suatu saat aku pasti kecil emang dari dulu bukan hanya di keladi sebelum kita mengenal keladi untuk tanaman-tanaman juga aku banyak banget ngambil dari jilacat seperti aglu romosan-romosan kan emang kita sering dari jilacat selagi aku masih berdiri insya Allah ya jangan pernah gendor itu aku semangatin om siam emang seperti itu soalnya emang suatu saat aku pasti kehabisan plan cuman kalau untuk sekarang ya kayak kopeng kemarin ngambil per seratus per dua ratus ini emang semua sih hampir sektor tanaman itu kayaknya emang lagi total ini jadi bukan di online bukan di online aja untuk masalah peminatnya ya kalau keladi di online sih mereka udah kehabisan lahan itu satu dan kebutuhan untuk ekonomi sekarang ini ini emang luar biasa gak tau ada apa ya ada sesuatu yang kurang beres atau apa imbas dari minyak ini kemungkinan itu yang kopeng biasanya ngambil per seratus per dua ratus ya per setengah bulan itu ya satu lapak itu sekarang mereka juga stop dulu untuk keladi bahkan untuk begonia dan binka mereka pun stop dulu emang lagi lesu total itu kebanyakan emang gak seperti kemarin kemarin aku merasakan itu sebelum idul fitri eh kalau idul fitri masih rame lah sesudah idul fitri nah ini kebelakang ini makin sepi peminatnya nah ini ya makatin dulu aku pertama minta diajari nyilang ya ini tadi mbak om dika ya makanya aku bilang kalau makatin sama om ajis susilo kan kedua suhu kita yang ngasih arahan dulu cara nyilangin apa segala macem karena aku belajar dari makatin ini sudah kita bahas tadi ya itu itu manfarnya aku baru berani caca satu yang dari jenengan itu nanti kalau matin bang mus nyampe sini rame kayaknya itu kemarin iwan di tempatnya mas wahyuk tapi kita cuma lihat pas dia kenapa nggak mampir yang rencana mau kita cangkok itu baru kita potong untuk atasnya udah tak potong paling tinggal nunggu mata bonas kalau udah keluar mata bonas kan lebih aman misalnya kalau untuk pilau-pilauan terus monstera itu kalau disini kayaknya cocok banget sih ini dulu kita cuma punya satu ya ini cuma setengah tahun disini udah ada seratus tapi dulu kita beli masih mahal sekarang paling ya 30 35 sama halnya ini dulu kita beli 600 ya 600 ini 4 bulan disini udah ada ratusan ting sepot cepet banget sama ini kalau ini nggak pernah jadi banyak soalnya laku terus tiap motong laku tiap laku motong ini sama halnya ini ini dari matin baru kita potong kemarin ini udah tumbuh akal baru itu potongannya sebelah sini lewan sampai ke kopeng tapi katanya malu opo singgah wisin lagi pas tak potong si jini pucuk atm pagilaran apa masih ada om joni masih ada om ipan kalau atm insyaallah kalau disini aman setiap ada soalnya kan kalau disini kan perusahaan itu kan cuma satu-satunya itu kan berkaitan dengan perusahaan jadi kalau atm itu rusak pasti cepet banget diperbaliki jadi disini kemungkinan itu aman terus gak pernah ada error ya emang error cuma emang langsung diperbaiki soalnya kan itu menyangkut dengan pengeluaran gaji karyawan atau buat transaksi segala macam jadi disini aman aku medianya asal-asalan om irawan ini sama kalau media kita tak campur lumet dikit ya kalau untuk jenis-jenis ini ini campur lumet lumetnya udah dilembutin tadi itu sama media biasa cepet banget om ini 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 6 bulan kita punya satu ini udah ratusan pokoknya humalome apa segala macam kalau buat pertumbuhan ini salah satunya inilah ini 3 bulan ya 3 bulan 5 bulan ya berarti hampir setengah tahun ini kita cuma punya satu ini setengah tahun ini kita udah punya udah lima puluhan ini dulu beli apak kongo pink kongo tapi jadinya seperti ini gak ada pink-pinknya itu indukannya satu ini kita udah banyak banget keluarin ini cuma 6 bulan pertumbuhannya bongsor banget lumet dikit kasih media biasa seperti seperti ini seperti ini dar iya insyaallah jenis-jenis bilau-bilauan kan memang aman seperti kabel busik kita dari 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 siapa om simo kita dapat satu plan dapat satu plan ini kecil acap kayaknya sebelum lebaran sebelum lebaran berarti udah berapa bulan ini dilapak udah banyak banget yang kita keluarin udah rimbun-rimbun ya udah seperti ini berarti kan belum ada ini emang berarti luar biasa kalau jenis-jenis bilau-bilauan terus ini kalau aku ini pokoknya setengah bulan sekali magnum ini samanya untuk di begonia begonia itu pertumbuhannya luar biasa pokoknya setengah bulan rutin kalau kita untuk pupuk ya kalau mungkin magnum juga bisa tapi kalau MPK juga bisa tapi kalau aku magnum sih kita potong setengah bulan itu udah potong lagi life awet ya neneng ini nyeneng ya gak ngobrol ngobrol om itu kabel busi ya kabel busi ya bener sih ya aku dulu dapet dari om simo ini kabel busi kan biasanya orang-orang naik motor ya motor vario ini vario bisa nanggok busi oh bukan bukan kabel busi kamera mana wes gak kuat kota ini apa ini matin bukan kabel busi ya oh bukan bukan kabel busi oh ya berarti bukan aku kembian itu kabel busi soalnya beli apalah bahasa apa maning ini bur lemak berkele ah alhamdulillah ini jadi muncul semua kan yang ketahuan tadi pada ngumput mafio apa kabar ini aduh aku lagi kebunku lagi gak baik baik saja ini lagi pada duruman semua itu masih saudaranya kang mobil kabel busi yang aku om tadi aku lihat kabel busi ya ya aku tapi tiba daun besar mak sopo mafio aku ngundang ya mak ibu ya mak ibu os biasa wes koyos saudara aku kan hampir tadinya ya hampir setiap seminggu sekali atau setengah bulan sekali kan pasti videokol kita ya mak tapi emang aktivitas kemungkinan kemarin-kemarin semenjak kita ya alhamdulillah dari bimbingan beliau ya rekan-rekan semua aku lah bisa lancar seperti ini sampai ke dadaran bahkan bahkan untuk dibuka WA masuk aja kita agak takut makanya kita untuk aktifin api kan kemungkinan jam 9 kemungkinan buanku murtad farigatane kaya kena nganu nanggares murtad dipangkat cok metu-meneng om aku punya yang macam om joni perdaun yang seperti om joni oh yang far tadi itu ya mak mak ibu oh jadi jemur mas godongnya jadi hijau ya itu panas pagi aja itu di kumpetin ini yang gak kerawat kerawat malah yang seperti ini gak tau apa dulu aku belinya kalau udah sekali males sama tanaman seperti ini sama halnya dengan duwi warna duwi warna emang yang macam kabel busi banyak bung nyaku sama vio juga belum kirim alamat aku minta ke sebelah katanya udah gak ada alamatnya itu aku janji kemarin media ngarut juga untuk jadi murtad loh untuk ya kalau terlalu subur emang seperti itu kayaknya untuk semua jenis yang far -bar ya gak tahu kalau untuk keladi gose itu kalau yang udah dapet banyak yang dikasih sama teman-teman di online itu pak RT dia dapet kiriman keladi terus monster monster king dulu pas lagi mahal-mahalnya dikirim masya Allah nah ini kenapa kita taruh disini ini kan dia cuma panas pagi aja kalau siang gak kena panas jadi stabil nanti ya mak kipu kalau amunisi kita udah nyampe ke sana baru mak kipu kirim ke sini aku dulu sebelum rame yang live baru yang nonton baru 8 7 orang maksimal itu paling banyak 10 orang pilau gampang untuk merubah warna daun 3 pakai om jono sekarang tak taruh di luar rumah sebelum aku penonton baru 9 7 kalau itu kita masih live zaman dulu ini Alhamdulillah kita dapat banyak banget untuk relasi dari mak kipu bukan kabel busi tapi yang mirip ke saudaranya kang bilik daunnya nah aku kurang hati soalnya bilo makanya agak ngecil daunnya wah itu nanti kirimin kesini aja dikasih rajikan jahat aku rajikan jahat malah banyak banget itu gak pakai nanti kirim kesini aja kalau udah ini ya kalau kalau untuk yang pilu-piluan emang disini rekomendasi banget cuman yang gak rekomendasi itu kan kita terima dengan gratis singonium grand seplas malah jadi pink kalau kita semenjak kenal keladi kita bisa dapat monfar dapat ini dapat teman-teman seperti ini bahkan udah seperti saudara ya kayak mak atin inilah salah satunya mak ibu kenapa kita panggilnya mak ya emang alhamdulillah aku rencana itu ke depan itu malah om harianto dewa ini belum kita juga belum tricolor belum sempat dikirim untuk pelanggan pelanggan semua semoga nantilah kalau untuk lab ke depan untuk GA nya itu kita kasih teh ya ini kalau om harianto dewa ya alhamdulillah ini sama banyak-banyak teman-teman kita ya untuk yang di online ini ini alhamdulillah dari mereka-mereka untuk musola dari masjid sendiri banyak ya dari om harianto dewa dari mbak dianutami om hirawan dari teman-teman ini ya walaupun enggak semua ya soalnya kalau dulu emang kita sering banget sih untuk lariin ke sana ini om harianto dewa juga kemarin nyumbang jam itu jam digital untuk yang di masjid tapi kebetulan untuk pas masjid kan di masjid sudah ada itu dapat dari karang taruna ya untuk jam digitalnya itu alhamdulillah kita lariin ke musola ya om harianto dewa di bandung banyak teh ya kalau di bandung nah cuman kemungkinan emang kalau disini emang enggak dijual di pasaran ya kalau disini itu khusus buat impor itu lari langsung ke jepang cuman kendala untuk akhir-akhir ini semenjak corona semenjak corona terus ada perang ini jadi untuk ekspor keluar itu kalau di public sini makanya lagi kolet ya itu memang lagi ada kendala kalau disini enggak dipasarkan di lokal ya jadi emang kemungkinan tehnya itu agak beda tapi kalau menurut aku Jawa Tengah itu teh paling bagus itu daerah Tambi itu kalau Tambi itu emang kalau Mirawan Taruno tau lah kalau teh Tambi itu emang udah kualitas nomor satu ya kalau disini menangnya itu menang pas di perkebunannya aja jadi kalau untuk rasanya itu dengan catatan kalau minum teh dari semua teh dari manapun itu jangan pakai air pump itu kalau bisa pakai air mineral yang udah direbus itu rasanya pasti asli aku dulu di Jakarta sama bawa teh dari sini di Jakarta rasanya beda itu nggak tahunya kalau dari pan pan simas atau pam itu kan saya saya bisa paling apa Jawa barat masih masak iya singkat dikene yurung apa soalnya orang bisa masak di wih orang tekan soalnya itu 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 pam itu mengandung kaporid itu jadi rasanya beda banget nanti kalau udah direbus semua dah dulu disini dah hijau nanti pas ngirim aku minta alamat aku minta alamat temak ibu juga gak dikirim kirim itu kesalahan kita dulu kita kan pakai aplikasi timer itu yang 7 hari kapos 7 hari kapos soalnya kan dulu waktu pas orderan banyak kan 1 minggu itu bisa sampai 1000 bahkan 2000 ya 2000 foto itu masuk itu kita pakai aplik kesitu gak tahunya untuk cat itu semua hilang semua akhirnya kita non aktif lagi kita kehilangan cat atau alamat teman teman itu tunggu aku kita telponan pas santai oke siap emang udah lama banget sih ya dulu hampir tiap minggu bahkan seminggu hampir dua kali tapi emang berhubung kemarin emang kendalanya banyak sih sebenarnya dari teman teman mas John sekarang udah ini banget gak ini emang itu satu kemarin pas kita lagi ngedur ya lelek itu gak pernah stop sama sekali jarang kebahagiaan waktunya oke oke siap makasih makasih banyak buat semuanya sehat selalu salam buat keluarga om 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 ini padahal dari biak keluarga udah minta suruh ke sana ya ini simbah lagi sakit kemungkinan gak lama lagi lah kita kecil acap tapi kemungkinan kita silaturahmi untuk yang penting silaturahminya untuk ukuran belanja apa segala macem kemungkinan emang kita belum ada planning yang penting nanti insyaallah mampir lah udah disambangin mampir ke tempat temen-temen semua insyaallah kalau udah ada waktunya soalnya disini juga kendalanya untuk tanaman kita ya banyak kerjaan juga banyak aktivitas yang harus diselesaikan dulu harus nyari tukang siram-siram soalnya kalau di cilacap kita harus minim itu satu minggu paling mepet-mepet itu tiga hari soalnya emang butuh proses untuk yang mau ditaruh disini siapa yang ngurus tanaman sekarang siapa nyari orangnya udah susah banget ini kalau untuk rasa tehnya nggak tahu nih kalau om simu udah ngerasain ya tehnya dari sini itu kalau teh buket ya kalau teh buket teh hitam dari sini itu biasanya untuk pegel-pegel itu satu kalau teh hijau itu dulu terkenal banget tapi sekarang nggak keluar lagi soalnya disalahgunakan sama karyawan itu sebenarnya kan cuma khusus buat oleh-oleh karyawan itu tiap satu bulan sekali akhirnya mereka diperjual belikan sekarang teh hijau nggak keluar lagi itu buat diet itu cepat banget dulu kalau untuk om ada yang ajib-ajib lagi nggak tengok-tengok apa ya sementara kayaknya nggak ada sih om punya aku itu-itu aja tanamannya keladiku seperti kemarin-kemarin ini salah satu temen kita ya om luhur kemarin yang aturan udah dikirim molor-molor-molor ya emang itu sesuai perkataan kita tadi ada kendala molor dua hari ya minta dari pengiriman itu malah giliran kita kirim ada yang tertinggal aku pamit kerja oke teman-teman ya ini berhubung udah luhur ya udah jam 12 kemungkinan jam 12 atau jam berapa kita live dari tadi pagi ini kita lanjut nanti ya kalau insya Allah kalau kita udah siap lelang inilah paling kita kalau live paling ngobrol-ngobrol seperti ini soalnya emang untuk plan-nya sendiri ya belum siap untuk dijual belikan turman KP om om simoh ngonku mulan aku raleh-raleh pada penyakitan KP oke teman-teman ya saya rasa cukup sampai disini makasih banyak yang udah yang udah hadir sehat-sehat selalu ya buat teman-teman yang disini atau maupun di rumah salam buat family ini doa yang sama om luhur saya rasa cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh